Tadi kami bermusyawarah bersama beliau, bersama keluarga, bersama Pak Prores, Pak Dami, dan semua. Alhamdulillah ada kesepakatan pertama, kita sudah dengan permintaan keluarga, rumahnya akan kita renovasi, tapi tidak menghilangkan bentuk aslinya. Jadi ini untuk menjaga, artinya sebagai kenang-kenang. Tapi yang kedua, kita akan membuatkan rumah di luar. Jadi tadi sudah kami lihat posisi tanahnya sangat bagus. Nah ini karena kebetulan kita bertemu juga dari PUPR, untuk menghendaki hal yang sama, kita sering ingin ya. Tanahnya itu Pemda yang sediakan. Tanah Pemda yang belikan, yang sediakan, nanti rumah bersama dengan PUPR. Berapa luasnya, Pak? Tanahnya, Pak? Sekitar 500-500 bentar persegi ya. Di mana posisinya, Pak? Tadi sedang di, kita lihat kan di lokasi yang bagus itu ada di, masih di desa ini, di desa Penang Barat ini, di bergeser kampung sedikit ke Telagawar yang namanya. Nah, rencananya itu, kita akan membuatkan rumah khusus. Nah, nanti kita lihat ada bukit itu, ini kan untuk pas Zohri itu ya, eh Zohri. Nanti mungkin sekitar tipe, ya mungkin sekitar tipe 45 atau 60, kita pelajari. Kita pelajari nih itunya. Oh enggak, segera, segera. Segera. Ini misi pesanat tangan sudah kita. Ya, nanti kan seperti yang Pak Bupati sampaikan ya, ada dua ini. Bagaimana kita memperbaiki, merehabilitasi ini bersama-sama nih dengan Pak TNI, Polri, merehabilitasi gitu ya. Kemudian kita membangun yang baru gitu. Ini untuk keluarga ini. Keluarga untuk Zohri itu nanti tanahnya disiapkan, seperti Pak Bupati. Nanti keuntrian PUPR bersama-sama dibantu oleh TNI, Polri, tenaga dan sebagainya kita bangun yang baru. Segera, saya berharap kalau memang siap, minggu depan kita udah mulai. Ini tadi Pak Bupati kan ngecek tanahnya, tadi sesuai saran Pak Kapolres juga bagaimana status tanahnya. Mudah-mudahan tidak ada masalah kita mulai. Kita siap. Kalau yang ini bahan-bahannya yang digunakan. Kan ini kan banyak sekali Pak yang teroyokan, mau bangun. Ya, nanti ini satu-satu dulu. Ini satu-satu dulu ini sesuai arah apa, tadi musyawarah di rumah Pak Bupati. Ini sama-sama antara pemerintah daerah, kementerian PUPR, kita udah sepakat. Kalau misalnya nanti ada instansi lain, yang ini mau gue silahkan. Dan dengan dulu sudah banyak yang laporan. Nanti di melalui Pak Bupati lah supaya terkoordinir dengan baik. Sudah banyak yang menyampaikan tadi, artinya walaupun kita sudah membangunkan rumah nanti, saya sampaikan tidak menutup ruang untuk yang lain yang berkontribusi dan lain-lain. Tadi ada juga yang menyampaikan, oh biar kami carikan tempat di tempat rumah. Pak bisa jadi PNS juga Pak? Nah kalau itu kenurusannya administrasi ya di pusat. Dan kalau PNS sayang karena ini anak ini kan baru tamat di tanu, masih kelas SMA, berarti dia menggunakan ejata SMP. Kalau saya malah nggak setuju itu. Jadi ada dua alternatif ya, Pak Danim menawarkan dengan Pak Danrim. Untuk mempermudah akses Zohri ini nantinya kalau dia mau menjadi tentara. Susah dengan cita-citanya. Kapolri juga bisa, lewat Pak Kapolres dengan Pak Kapolja. Nah sementara kami dari Pemda, kalau Zohri ini memilih untuk kuliah, maka kuliahnya akan dibantu lah Pemda. Oh kalau sekarang ini kan masalah ikatan DINU sudah ganda Pak ya. Kita nggak bisa buat sistem sendiri kan, itu ke pusat itu. Apa mau jadiin kampung atlet juga Pak? Bikin potensi atlet lari dari NTB. Kita dari awal sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas di Pemuda Olahraga Provinsi bahwa lapangan kita yang ada di Gondang itu satunya akan kita buat menjadi lapangan atletik. Yaitu ada lintasan, sudah dibuat pesennya. Alhamdulillah. Terima kasih.